Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang pada pembelajaran matematika kelas 8 SMP hari ini kalian akan belajar tentang ukuran penyebaran data yaitu ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data apa saja yang termasuk ukuran penyebaran data yang pertama adalah jangkauan atau range yang kedua kuartil yang ketiga jangkauan interkuartil yang keempat simpangan kuartil yuk simak video penjelasan berikutnya ketika kalian mendapatkan hasil ulangan harian seperti berikut ini mungkin kalian pernah mendengar guru kalian berkata nilai ulangan kalian antara 60 hingga 100 kira-kira maksudnya apa ya Nah maksudnya dari pernyataan guru tersebut adalah nilai ulangan paling rendah adalah 60 dan nilai ulangan nilai ulangan paling tinggi adalah 100 selisih nilai paling tinggi dan nilai paling rendah disebut dengan jangkauan perhatikan contoh soal berikut ini tentukan jangkauan data berat badan dalam kilogram dari 8 orang berikut 54 62 48 55 48 60 72 dan 50 penyelesaiannya kita tentukan terlebih dahulu data terbesarnya yaitu 72 kg data terkecilnya sama dengan 48 kg jangkauan sama dengan 24 kg ukuran penyebaran data yang kedua yaitu kuartil atau disimulkan dengan huruf Q kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi empat bagian yang sama setelah data diurutkan dari data yang terkecil jenis kuartilnya ada 3 yaitu kuartil bawah kuartil tengah dan kuartil atas ingat kembali bahwa median atau kuartil membagi data menjadi dua bagian yang sama baik perhatikan kumpulan data berikut ini kita akan mencari kuartil bawah kuartil tengah dan kuartil atas namun sebelumnya perhatikan dulu apakah kumpulan data tersebut sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar nah kebetulan disini datanya sudah terurut ya dari yang terkecil sampai yang terbesar kalian perhatikan bahwa banyak datanya yaitu genap ada berapa ada 10 buah data ketika kita ingin menentukan Q1 Q2 dan Q3 secara manual yang pertama kita tentukan terlebih dahulu adalah Q2 atau kuartil tengah atau mediannya karena datanya genap maka datanya ada 10 ya berarti mediannya terletak dimana ya di tengah-tengah ya disini membagi dua sama banyak kan dua sama bagiannya disini ya berarti terletak di antara data kelima dan data keenam maka Q2 nya sama dengan 29 tambah 30 bagi 2 sama dengan 29,5 selanjutnya kita akan menentukan kuartil bawah atau Q1 kuartil bawah pun ini adalah data yang terletak di tengah-tengah antara antara data terkecil sampai batas data Q2 yaitu yang mana ya betul yaitu Q1 nya sama dengan 23 selanjutnya kuartil atas atau Q3 data yang terletak ya di tengah-tengah antara batas Q2 sampai data terbesar yaitu 32 coba kalian perhatikan kuartil 1 kuartil 2 kuartil 3 ini membagi data menjadi empat bagian yang sama ya nih disini ada dua data kan kemudian ini juga dua data bagian kedua ini juga bagian ketiga ini bagian keempat membagi menjadi empat bagian yang sama kan ya selanjutnya ukuran penyebaran yang ketiga yaitu jangkauan inter kuartil yaitu selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah makanya ketika kalian diminta untuk menentukan jangkauan inter kuartil tentunya harus menentukan terlebih dahulu kuartil atas dan kuartil bawah atau ditulis dalam rumus H sama dengan Q3 kurangi Q1 H ini singkatan dari hamparan atau sama dengan jangkauan inter kuartil ukuran penyebaran data yang keempat yaitu simpangan kuartil apa itu simpangan kuartil setengah dari jangkauan inter kuartilnya sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk matematisnya QD nah ini simbolnya ya dari simpangan kuartil QD sama dengan setengah dari selisih Q3 dan Q1 berikut ini adalah cara lari dalam menentukan kuartil data tunggal dengan menggunakan rumusnya yang pertama yang pertama tentukan letak atau posisi kuartil yang akan dicari dengan rumus letak QI sama dengan data ke I per 4 kali M tambah 1 keterangannya QI dan sama dengan kuartil ke I I sama dengan 1 2 atau 3 N sama dengan banyak data misalkan kita akan mencari Q1 berarti QI berarti Q1 sama dengan data ke 1 per 4 kali N tambah 1 setelah mengetahui letak Q atau letak kuartilnya lalu kita tentukan nilai kuartil tersebut berdasarkan data posisi kuartilnya agar lebih memahami penggunaan rumus ini perhatikan contoh berikut ini contoh soalnya sebagai berikut diketahui data sebagai berikut ini yang ada di layar ya pertanyaannya adalah tentukan Q1 Q2 Q3 jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil penyelesaian coba kalian perhatikan bahwa kumpulan data ini belum diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar maka langkah yang pertama adalah urutkan data terlebih dahulu di proles seperti ini diurutkan data yang terkecil 5 sampai data yang terbesar 9 ketika kalian mengurutkan data ini harus hati-hati dan teliti kumpulan data ini terdiri dari banyaknya ada 13 buah data pada contoh soal ini ibu akan menggunakan rumus letak Q1 Q2 Q3 untuk menentukan nilai kuartilnya mesti ingat rumus yang tadi letak QI sama dengan data ke I per 4 kalikan dengan N tambah 1 baik yang pertama kita akan menentukan Q1 Q1 letaknya sama dengan data ke 1 per 4 dikalikan dengan 13 tambah 1 13 ini dari banyaknya data ya kalian perhatikan 13 tambah 1 sama dengan 14 kalikan 1 berarti 14 bagi 4 maka letak Q1 sama dengan data ke 14 per 4 sama dengan data ke 3,5 kalau kalian menemukan data ke 3,5 itu artinya letaknya antara data ke 3 dan data ke 4 maka perhatikan di sini data ketiganya mana coba kita hitung ya data ke 1 data ke 2 data ke 3 6 data ke 4 6 maka Q1 sama dengan 6 tambah 6 bagi 2 sama dengan 6 kita peroleh Q1 sama dengan 6 selanjutnya kita akan mencari letak Q2 letak Q2 sama dengan data ke 2 per 4 x 13 tambah 1 14 x 2 berarti 28 per 4 data ke 28 per 4 sama dengan data ke 7 kalian perhatikan kita hitung data ke 7 bagaimana 1 2 3 4 5 6 7 berarti ini ya data ke 7 nya per oleh Q2 nya sama dengan 7 selanjutnya letak Q3 berarti sama dengan data ke 3 per 4 x 13 plus 1 ingat 13 ini adalah banyak datanya ya kemudian berarti sama saja dengan data ke 42 per 4 42 itu diperoleh dari 13 tambah 1 14 x 3 42 dibagi 4 berarti data ke berapa 42 bagi 4 data ke 10,5 artinya data antara data ke-10 dan data ke-11 ke-11 maka kita peroleh Q3 nya adalah data ke-10 nya disini itu 8 dan data ke-11 9 berarti 8 tambah 9 dibagi 2 sama dengan 8,5 ibu akan tunjukkan Q1 nya disini ya diantara data ke-3 ke-4 Q2 nya yaitu 7 Q3 nya data yang terletak diantara nilai 8 dan 9 kita perhatikan betul tidak ya Q kuartir nya itu membagi 4 4 bagian ya perhatikan ini 3 data 3 data 3 data 3 data 3 data berarti menjadi 4 bagian yang sama berarti penentuan kuartir kita benar ya selanjutnya jangkauan inter kuartil apa itu rumusnya ya jangkauan inter kuartil itu sama dengan Q3 kurang Q1 Q3 nya sudah ada 8,5 kurangi Q1 nya 6 sama dengan 2,5 ya selanjutnya yang terakhir simpangan kuartil sama dengan setengah dari jangkauan inter kuartil atau setengah dari Q3 kurangi Q1 sama dengan setengah dari 8,5 kurang 6 sama dengan kita kurangkan dulu yang dalam kurung ya berarti 1 per 2 kali 2,5 artinya 2,5 kali 1 bagi 2 diperoleh sama dengan 1,25 jadi kesimpulannya kuartil kuartil 1 nya sama dengan 6 kuartil 2 sama dengan 7 kuartil 3 sama dengan 8,5 jangkauan inter kuartilnya sama dengan 2,5 dan simpangan kuartilnya sama dengan 1,25 selanjutnya selanjutnya contoh yang kedua diketahui data sebagai berikut ya pertanyaannya tentukan Q1 Q2 Q3 jangkauan inter kuartil dan simpangan kuartil masih kita gunakan rumus ya untuk menentukan Q1 Q2 dan Q3 penyelesaiannya seperti biasa pertama urutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar data terkecilnya 8 data terbesarnya 15 15 banyak datanya ada 10 data kita akan gunakan rumus ini ya pertama letak Q1 yaitu data ke 1 per 4 x 10 tambah 1 ya 10 tambah 1 itu 11 11 dibagi 4 yaitu sama dengan data ke 2,75 data ke 2,75 ini dimana buletaknya nah kalau ini kan agak susah ya maka caranya adalah ketika 2,75 karena komanya atau bilangan di belakang komanya lebih dari 5 7 ini bulatkan ke atas sehingga diperoleh data ke 3 maka data ketiganya yaitu Q1 sama dengan berapa 9 ini data ketiganya ya kemudian letak Q2 letak Q2 itu berarti data ke 2 per 4 x 10 tambah 1 11 x 2 berarti data ke 22 per 4 sama dengan data ke 5,5 nah data 5,5 ini berarti letaknya antara data ke 5 dan ke 6 perhatikan data ke 5 nya disini 1,2,3,4,5 ini ya berarti 10 tambah 12 dibagi dengan 2 berarti 22 bagi 2 sama dengan 11 11 Q2 nya 11 ya kemudian letak Q3 data ke 3 per 4 x 10 tambah 1 yaitu data ke 33 bagi 4 sama dengan data ke 8,25 nah ini berbeda dengan tadi Q1 ya ini 8,25 perhatikan bahwa bilangan koma ya bilangan decimal di belakang komanya itu 2 nya itu lebih kecil dari 5 maka ini pembulatan kebawah berarti yang diperoleh data Q3 data ke 8 data ke 8 apa dari kumpulan data di atas yaitu Q3 nya sama dengan 13 ya kita peroleh tadi Q1 nya 9 Q2 nya 11 ya antara 10 tambah 12 bagi 2 kemudian Q3 nya 13 baik selanjutnya jangkauan inter kuartil berarti Q3 kurangi Q1 berarti 13 kurangi 9 sama dengan 4 simpangan kuartilnya yaitu setengah dari Q3 kurangi Q1 sama dengan setengah dikalikan dengan 13 kurang 9 sama dengan setengah dikalikan 4 sama dengan 2 terima kasih atas perhatian kalian semua silahkan materi yang dari ibu tadi dicatat kemudian kalian bisa tentukan cara mana yang menurut kalian lebih mudah selamat belajar salam matematika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih